Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Pemirsa semuanya dengan channel saya Seperti biasanya saya akan berbagi Pengalaman servis elektronika Dan untuk kali ini Saya ada servisan tv sharp Layar datar ini 21 inci Kita coba kerusakannya seperti apa Ternyata mati total ini Dan sepertinya terdengar Suara cuit-cuit ini Ada cuit-cuit disini Ada suara cuit-cuit Dan cetek-cetek Di bagian Dalam mesinnya Oke kita bongkar tv nya Oke sudah kita buka Dan sepertinya kotor banget ini Debu nya banyak Oke sambil kita bersihkan dulu Oke yang pertama kita lakukan adalah Pengecekan tegangan B plus dulu ya Karena sepertinya Untuk tegangan atau strum Sudah masuk ke Mesin tv nya Karena tadi terdengar suara cuit dan cetek-cetek Jangan lupa untuk prop hitam Kita capitkan di ground Ya disini Letak tegangan B plus nya Dan tegangan bergetar Tidak stabil ya Tidak sampai 3 volt itu Untuk langkah selanjutnya Kita netralkan dulu Kaki B plus yang menuju flyback Oke ini kaki flyback Yang urutnya B plus sudah netral ya Dari jalur ini sudah tidak tersambung Kalau teman-teman misalnya susah Untuk meneteralkan kaki flyback ini Lebih baik dipotong saja disini ya Pakai cutter bisa Lebih aman lagi ya Oke setelah kita netralkan Sekarang kita cek lagi Apakah tegangan B plus nya sudah hadir Oke kita cek disini Sudah kita colokin stekernya Dan kita lihat sudah hadir B plus nya 125 volt Kita cek dulu untuk transistor horizontal ini Kemungkinan short atau core slide disini Oke saya gunakan tester analog dulu Di posisi kali 1 ohm Disini kolektor dan emitter Tanpa kita lepas dulu ini Transistor nya Kita cek Untuk prop hitam di kolektor Dan prop merah di Emitter nya Dan bergerak ya Jarum ya Ini kemungkinan transistor horizontal nya Short atau core slide Ini serinya TT2140 Lalu tadi masih di PCB Sekarang kita lepas Dan kita cek lagi Cukup untuk kolektor dan emitter nya saja Kita lihat Berjalan Jarum bergerak Di balik juga jarum tetap bergerak Ini 100% Jebul transistor nya Atau short Oke kita ganti dulu transistor nya Saya punya cabutan Biasanya lebih awet Jangan maken Oke, jangan lupa untuk kaki flyback yang tadi dinetralkan Kita solder dulu Oke, setelah pergantian transistor horizontal Kita cek lagi untuk tegangan B+. Kita colokin stackernya Oke, sudah keluar Kita lihat B+, 125V Sudah tidak short lagi Oke, sekarang kita coba TV-nya Kita pasang antena Dan kita colokin stackernya Langsung kita lihat gambarnya Apakah sudah muncul Sepertinya flyback sudah hidup ini Dan suara sudah terdengar Oke, TV sudah nyala ini Oke, yang rusak Memang cuma transistor horizontalnya short Jadi tegangan papers-nya ikut drop Oke, cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh